Selamat datang di NBL Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat pagi saudaraku semuanya Mudahan di hari ini Kita semua dalam keadaan sehat Walafiat Tak kurang suatu apapun Mudah-mudahan teman semuanya Sehat Rezekinya lancar Dan serta riski yang barokah Dan halal saudaraku ya Tidak lupa kami juga doakan yang terbaik Untuk teman-teman kami Saudara-saudara kami yang ada di Youtube Yang mampir di channel NBL Kami doakan yang terbaik Mudah-mudahan Yang masih diuji oleh Allah Berupa sakit Mudah-mudahan diberikan Penyembuhan Diberikan obat yang terbaik Amin Dan untuk yang masih susah Mudah Allah Permudah Jalannya Allah bukakan Rizkinya Agar kembali Normal lagi Untuk yang ditimpa musibah Ataupun masalah Mudah Allah Berikan kemudahan Keikhlasan Ketabahan Serta kekuatan ya Agar bangkit kembali Agar beraktifitas kembali Seperti semula Oke saudara aku Untuk pertemuan kali ini ya Untuk silaturahmi kali ini Kebetulan saya ini Memang full kerjaan ya Jadi Alhamdulillah ya Bukan sombong Bukan Bukan riak Bukan ya Ini Saya mengedukasi ke teman-teman Bukan karena Saya ini kok Apa ya Dibilang nanti Riak Ataupun apa Tidak Jangan takut Untuk berbagi Hal yang kebaikan Walaupun Sekecilnya itu Di biji selasih Orang bilang ya Jangan mengharap Imbalanya Ataupun mengharap Kembalianya Sudah Loskan saja Kalau kita mau Berbuat baik Oke Untuk Silaturahmi kali ini Kami Pengen Bikin Caranya Yang kami Bisa Yang kami tahu Dan kami Pergunakan Gitu ya Kalau kemarin Mungkin tentang Speaker Tentang apa Gitu ya Nah saya ini Sekarang ini Mengedukasi Ke teman-teman Bagaimana caranya Bikin lem yang mudah Murah Kuat Gitu ya Notabene Kalau kita bikin Apa Kita beli Pakai Produk toko Itu kan Satu speaker 18 saja Harus satu ya Mungkin harganya Sekarang 45 sampai 50 ribu Bayangkan itu Kalau Sampean Hari-hari Memang kerjaannya Denivisinya Nyepul Gitu ya Ataupun Pasang Pasang speaker Ataupun Gulung speaker Wah Iku akan terasa Gitu ya Apabila ada Perkaliannya Mungkin Kalau cuma Satu ya Mungkin Tidak Terlalu banyak Tapi Begitu Aktifitasnya Padat Banyak Garapan Wah Pasti Akan Terasa Itu Untuk Kita Beli Lim Oke Saudaraku Mungkin Untuk Perkenalan Kali Ini Yang Belum Tahu NBL Channel NBL Channel Itu Apa NBL Channel Itu Kami Mengedukasi Tentang Elektronik Sound Sistem Dan Box Speaker Hari-hari Kami Di Dunia Sound Sistem Seperti Ini Saudaraku Karena Kami Juga Aktif Dijual Beli Dijual Beli Juga Kami Aktif Di Rental Sound Sistem Mungkin Teman-teman Yang Sudah NBL Channel Mungkin Sudah Sudah Ngerti Oh Ya Kerjaannya Memang Itu Gitu Ya Tapi Kalau Bagi Teman Yang Belum Tahu Saya Edukasi Seperti Itulah Aktifitas Kami Sehari-hari Oke Kembali Ketentang Lem Yang Yang Saya Pakai Itu Fiber Saudaraku Tapi Banyak Campurannya Seperti Ini Nanti Sebentar Dekatkan Ya Ini Saudaraku Yang Perlu Sampai Siapkan Yaitu Pakai Masker Soalnya Ini Debunya Ini Bahaya Ini Yang Serat Terhalus Ini Serat Terhalus Dari Herosil Dekah Herosil Namanya Ini Mungkin Untuk Campurannya Yang Paling Ringan Ini Biasanya Untuk Defiber Pesawat Ini Yang Paling Kuat Ini Saudaraku Dia Seperti Lebih Lebih Halus Daripada Tepung Ini Saudaraku Tapi Perlu Diingat Ini Agak Lumayan Bahaya Artinya Karena Ini Kimia Jadi Harus Berhati Sediakan Herosil Silahkan Beli Di Toko Online Banyak Ya Saudaraku Terus Katalis Katalis Fiber Katalis Fiber Ini Dia Untuk Mengeraskan Ini Ukurannya Pertetes Saja Mungkin Nanti Teman Teman Kalau Untuk Edukasi Pemasangan Speaker Dan Lemnya Nanti Saya Bikin Video Kalau Untuk Yang Kali Ini Kalau Kemarin Kan 10 Speaker Bolongin 10 Speaker Caranya Nanti Saya Edukasi Yang Terbaik Sampai Rampung Ini Saya Buatkan Untuk Lemnya Yaitu Katalis Katalis Ini Pengering Fiber Biar Kering Cepat Tidak Sampai 5 Menit Sudah Kering Terus Kemudian Pewarna Atau Orang Pikmin Pikmin Itu Bermacam Ada Warna Hitam Ada Warna Merah Ada Warna Abu Abu Terserah Terserah Teman Teman Saja Apa Yang Mau Dipakaikan Warnanya Kalau Saya Biasanya Dominan Untuk Hitam Karena Speaker Itu Warnanya Hitam Oke Ini Pikmin Silahkan Beli Di Toko Online Silahkan Terus Jangan Lupa Ini Lim G Lim G Itu Sebutannya Orang Juga Lim Korea Pokoknya Lim Yang Tetes Tetes Langsung Kering Jadi Teman Teman Perlu Usahakan Ini Ada Kalau Tidak Ada Ini Kurang Bagus Oke Ini Satu Terus Ini Teman Teman Kalau Misalkan Tidak Ada Warna Tidak Ada Warna Merah Yang Penting Fiber Yang Penting Fiber Yang Penting Fiber Ini Saya Masih Sisa Segini Kalau Untuk Ukuran Ini Sudara Aku Ini 20.000 Untuk Ukuran Ini Bayangkan Itu Ini 20.000 Segini Banyaknya Mungkin Kalau Sampen Yang Biasa Nyepul Atau Tukang Nyepul Kalau Untuk Ukuran Segini Banyaknya Ini Nyampe 2 Bulan Atau Mungkin 1 Bulan Baru Habis Ya Gitu Ya Sudara Aku Oke Ini Sediakan Juga Berwarnanya Terserah Monggo Nah Jangan Lupa Kalau Yang Jangka Panjang Next Temenya Waktunya Temenya Panjang Sampen Carikan Sterin Monomer Namanya Itu Di Bahan Kimia Sterin Monomer Itu Untuk Mengencerkan Yang Namanya Lem Fiber Sudara Aku Untuk Mengancarkan Lem Fiber Oke Biar Cepat Biar Tidak Sampen Nunggu Lama Sebetulnya Untuk Edukasi Dan Pembelajaran Itu Waktu Yang Lama Itu Tidak Jadi Masalah Yang Penting Detail Padat Sampen Tahu Artinya Yang Sampen Tahu Caranya Gitu Oke Bagaimana Sistem Bikinnya Sampen Harus Sediakan Magic Jair Magic Jair Penanak Nasi Kalau Saya Bilang Itu Buat Ngeliwet Pokoknya Itu Sembarang Saja Yang penting Masih Bisa Panas Caranya Seperti Apa Sampen Lihat Turunkan Sebentar Pelan Pelan Ini Durasinya Mungkin Insya Allah Nggak Sampai 30 Menit Ini Ambil Kita Colokkan Tapi Untuk Bukan Yang Penanak Atau Bukan Untuk Cuk Yang Untuk Warm Untuk Pemanas Ini Kan Ada Ini Ini Kan Ada Yang Untuk Nanak Untuk Untuk Bikin Nasi Untuk Ngeliwet Yang Ini Untuk Pemanas Jadi Yang Ini Aja Nah Kalau Untuk Yang Atas Ini Kan Untuk Nanak Nasi Yang Bawa Ini Untuk Pengangat Kita Carikan Di Pengangat Sudaraku Nggak Usah Ditutup Seperti Ini Mudah Insya Allah Teman Teman Kelihatan Banget Oke Nah Ini Sudaraku Oke Kita Ambil Juga Ini Saya Kebetulan Bukan Dua Kalau Saya Punya Satu Istriku Ngomel Ngomel Aduh Tidak Masuk Sudaraku Yowes Tidak Apa-apa Ini Tidak Masuk Bukan Untuk Ukurannya Jadi Pakai Ini Aja Sudaraku Nah Ini Masukkan Dimasukkan Sebentar Sampai Tak Liatin Sampai Kebawah Biar Biar Sampai Nanti Biar Sampai Tahu Persis Ini Oke Terus Kemudian Kita Tabur Kita Tuang Ini Waduh Kuat Buang Ini Ini Tuang Semuanya Mungkin Kalau Teman-teman Yang Punya Apa Namanya Yang Punya Sampai Setengah Liter Tidak Apa-apa Bikin Aja Malah Yang Banyak Lebih Bagus Ya Ini Biasanya Kalau Saya Kalau Untuk Ukuran Ukuran Ini Sudaraku Apa Namanya Untuk Ukuran Ini Yang Beli 20.000 Jadi Kesini Kan 10.000 Ini Saya Biasanya Pakai Setengahnya Lem G Tapi Kalau Pengen Kuat Hasilnya Luar Biasa Lem G Cuma 8.000 Pakaikan Separuknya Ataupun Pakaikan Semuanya Tidak Ada Masalah Oke Kemudian Teman-teman Ambil Ini Lem G Nanti Ini Prosesnya Setelah Herosil Masuk Setelah Herosil Masuk Seperti Apa Caranya Ini Kita Buka Tapi Harus Pakai Master Kita Takut Ngebul Takut Takut Ngebul Saudara Ku Nah Kita Ambil Nah Itu kan Seratnya Pada Terbangan Ini Kita Ambil Sendok Sendok Plastik Saja Kita Ambil Dua Dua Dulu Dua Sendok Nah Itu Saudaraku Kita Ambil Dua Sendok Oke Prosesnya Seperti Apa Sampai Lihat Ini Saudaraku Kita Aduk Aja Tapi Pelan-pelan Ngaduknya Karena Ini Posisinya Berterbangan Nah Fungsinya Serat Ini Untuk Apa Fungsinya Serat Itu Untuk Apa Ya Ini Untuk Memperkuat Pori Pori Ataupun Kalau Kita Bilang Ini Kalau Ngaduk Semen Kita Mau Ngecor Semen Ya Ini Besinya Yang Memperkuat Bukan Hanya Sementok Yang Memperkuat Pasir Inilah Yang Memperkuat Ini Hasilnya Sangat Luar Biasa Saudaraku Nah Ini Nanti Kalau Sudah Dipanasin Ya Sudah Dipanasin Sama Apa Namanya Sama Ini Saudaraku Sama Penanak Nasi Nanti Yang Putih Putih Hilang Sama Sekali Nanti Teman Teman Ini Kalau Segini Banyaknya Ini Berapa Lem Yang Kita Beli Ya Nanti Teman Teman Kalau Kurang Encer Kurang Apa Ataupun Kurang Encer Ya Contohnya Ini Pakai Ini Tambah Ini Stream Monomer Ya Ini Dibikin Begini Saja Saudaraku Baru Kita Namak Sampai Itu Pecah Ya Caranya Ini Biar Teman Teman Lihat Kesana Mungkin Dari Atas Bentar Nah Nah Itu Saudaraku Ya Kalau Udah Jadi Udah Jadi Bubur Kayak Gitu Kita Nggak Pakai Masker Juga Nggak Apa Karena Udah Nggak Apa Namanya Udah Nggak Ini Ya Udah Nggak Apa Namanya Udah Nggak Ngebul Ya Udah Kita Masak Aja Misalkan Disini Panasnya Ya Nah Ini Panasnya Ya Gini Aja Jangan Takut Nggak Nyetrum Kok Ini Artinya Dihangatkan Ya Sampai Bener-bener Nanti Jadinya Putih Saudaraku Nanti Nggak Tak Skip Skip Ini Biarkan Mau 20 Menit 20 Menit Mau 40 Menit 40 Menit Biarkan Saja Ya Karena Ini Nggak Boleh Nggak Boleh Apa Namanya Terjedah Ya Nanti Dikira Kita Bikinnya Asal-asalan Gitu Ya Ini Saudaraku Pokoknya Nanak Terus Sampai Sampai Itu Pecah Ya Sampai Yang putih-putih Itu Larut Nanti Udah Langsung Bisa Dipakai Ya Sudaraku Kan Sudah Mulai Sudah Mulai Anu Ya Apa Namanya Sudah Mulai Sudah Mulai Bagus Sudah Mulai Pecah Ya Membunyai Seger Lur Ini kan Anget Ini Anget Saudaraku Nah Itulah Anget Itu Untuk Untuk Melarutkan Ini Panasnya Ini Untuk Melarutkan Ini Mungkin Teman-Teman Sudah Kelihatan Agak Putih Warnanya Nah Ini Nanti Kalau Sudah Dipakai Kayak Gini Tidak Usah Dibuang Lagi Anunya Bekasnya Nah Ini Sudah Laku Ini Sudah Mau Hampir Jadi Sudah Mau Putih Sudah Mau Tercampur Nah Sudah Sudah Laku Nah Itu Jadinya Nah Itu Ini Pertanda Sudah Pencampurannya Sudah Hampir 60% Belum Jadi 100% Kalau sudah 100% Benar-benar Tidak ada Itu Ini kan Kekentalan Nanti tinggal Ditambah Apa Namanya Obatnya Nah Sudah Laku Tapi Tapi Nanti Ini Kalau Sudah Dikasih Katalis Sudah Bagus Karena Katalis Ini kan Walaupun Dia Jadi Pengerasan Tapi Kalau Untuk Pertama Ya Dia Jadi Encer Ini Gini Aca Sudah Aku Aduk Terus Pokoknya Dura Sinal Tak Biarkan Mungkin Tidak Sampai Setengah Jam Tapi Ini Lelim Sangat Luar Biasa Sudah Aku Nah Kalau Teman-teman Yang Biasa Mau Pakai Hitam Tinggal Ini Kasih Pigment Aja Ini Sudah Sudah Hampir 70% Sudah Sudah Hilang Putih-putih Nah Semakin Panas Semakin Bagus Dia Semakin Panas Semakin Bagus Nah Ini Sudah Setelah Itu Kita Ambil Tadi Lim Ya Karena Anak Saya Biasanya Kalau Yang 10.000 Itu Ya Saya Kasih Separuh Nah Nih Ini Caranya Sudah Aku Nanti Dikira Kita Botok Boong Boong Ya Ini Sudah Aku Ya Saya Kasih Separuh Ya Ini Poolnya Disini Ya Ini Kasih Separuh Nah Oke Nah Awas Jangan Kena Tangan Itu Kena Tangan Bahaya Kita tutup Kembali Nah Sudah Aku Sambil Kita Nikmatin Prosesnya Sambil Belajar Wah Pau Wana Siki Waduh Wana Spol Nah Ini Sudah Aku Inilah Proses Pembuatan Lem Speaker Balap Ditambahin Itu Kalau Balapnya Sudah Aku Yang Penting Kuat Gitu Ya Nah Ini Diaduk Sampai Sampai Kalis Sampai Kalis Itu Maksudnya Sampai Rata Nanti Pemakaian Bikinkan Video Jangan Takut Sudah Aku Ini Paling 30 Menit Setengah Jam Sampai Dapet Ilmu Yang Bagus Nih Sudah Jadi Itu Sudah Aku Nah Nah Nanti Kalau Dikasih Kalau Setiap Mau Dipakai Teman Teman Gampang Saja Tinggal Ditambahin Katalis Sama Pikmin Kalau Yang Mau Warna Hitam Kalau Tidak Mau Warna Hitam Ya Tidak Apap Ini Sudah Aku Kita Panasin Sebentar Baru Kita Masukkan Tempat Ya Sebetulnya Bisa Langsung Dipakai Bisa Cuman Kan Nanti Durasinya Durasinya Jadi Panjang Oke Oke Ini Sudah Aku Ya Ini Ya Tuh Kalau Yang Mau Bagus Lagi Biarkan Ini Lama Ya Biarkan Ini Lama Sampai Mencair Betul Benar-benar Mencair Ya Ini Tak Biarkan Saja Dulu Biar Panas Banget Ya Karena Ini Kan Dari Tadi Tidak Terlalu Panas Ya Tidak Terlalu Panas Makanya Kita Panaskan Yang Benar-benar Panas Ya Biar Jadi Ya Ini Durasinya Sudah 20 Menit Alhamdulillah Tembus Ini Sudara Aku Di Setengah Jam Ya Cara Bikin Lem Yang Bagus Ya Oke Sambil Kita Aduk Sudara Aku Sambil Kita Aduk Biar Benar-benar Tercampur Setelah Itu Kita Masukkan Ke Tempat Wadah Yang Kita Sediakan Untuk Tempatnya Lem Kok Melenceng Dari Elektronik Mas Tidak Karena Ini Masih Berhubungan Dengan Elektronik Karena Untuk Sebuah Nyepul Speaker Itu Memang Perlulem Memang Perlulem Jadi Teman-teman Biar Mudah Dan Tahu Ini Benar-benar Benar-benar Bagus Ini Sudaraku Benar-benar Apa Namanya Kalis Memang Ini Nah Ini Sudaraku Nah Ini Sudah Jadi Baru Kita Masukkan Ke Tempatnya Ya Ntar dulu Saya Carikan Tempatnya Nah Nah Ini Sudaraku Sudah Jadi Tinggal Kita Masukkan Ke Tempatnya Ya Sudaraku Kita Masukkan Ke Sini Ini Sudah Jadi Kita Matikan Dulu Nah Nanti Teman-teman Kalau Misalkan Kurang Encer Nanti Tinggal Ditambahin Ya Ini Ya Kita Masukkan Pelan-pelan Wadahnya Ya Nah Ini Sudaraku Nah Kita Masukkan Aja Ya Kita Masukkan Nah Nanti Teman-teman Misalkan Mau Maka Ya Mau Maka Misalkan Kekentalan Ya Dikasih Wadah Ya Dikasih Obatnya Dikasih Obatnya Ini Memang Saya Bikin Agak Kental Nanti Tinggal Ngasih Ngasih Ini Apa Namanya Pelarutnya Ini Kalau Teman-teman Misalkan Memang Aktif Di Bidang Nyepul Speaker Ya Bikinnya Yang Banyak Ini Tidak Usah Pakai Tempat Yang Kayak Gini Sudah Tidak Tidak Sudaraku Tidak Usah Pakai Ini Tidak Pakai Tahan Plastik Sudah Tidak 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 Cuma Yang Agak Tahan Panas Ya Yang Agak Tahan Panas Nah Sudaraku Kita Habisin Sisa Sisanya Baru Kita Kasih Obat Ya Kita Kasih Obat Buat Apa Obatnya Ya Biar Agak Mencair Dikit Biar Prosesnya Di Utup Lama Gitu Ya Sudah Jadi Ini Ya Lainnya Baru Kita Kasih Obat Dikit Ini Obatnya Hei Sorry Katalis Ini Nah Ini Sudaraku Ini Obatnya Strain Monomer Untuk Apa Namanya Nambahin Untuk Fiber Ya Nanti Kita Kasih Ini Ya Kalau Memang Kekancaran Gitu Ya Sebentar Sudaraku Nah Ini Hanya Untuk Wacana Saja Ya Untuk Perbandingan Jadi Teman Teman Biar Nggak Dibodohin Orang Ya Jadi Ini Mohon Maaf Ini Hanya Sekedar Edukasi Ya Apa Si Buat Penganceresin Gitu Ya Ini Namanya Ini Sudaraku Mungkin Sampen Bicaranya Biar Kelihatan Ini Ntar Dulu Sudaraku Ya Biar Kelihatan Dikit Ya Ini Namanya Sterin Monomer SM Ya Harganya Murah Banget Sekitar 49 Ribu Ya Sudaraku Ya Ini Jadi Yang Saya Pakai Itu Yang Ada Ini Namanya Strim Monomer Atau SM Ya Kasih Ini Aja Kalau Kurang Kurang Encer Ini Ini Biar Awet Penyimpanannya Kasih Ini Aja Saya Kasih Satu Tutup Kasih Satu Tutup Kelihatan Saja Tutup Di Nah Kalau Yang Kayak Punya Saya Ini Tidak Ada Tutup Atas Tidak Apa Apa Nanti Kita Tutup Sama Plastik Nih Kita Adu Sehingga Menjadi Benar Benar Encer Kalau Kurang Encer Dikasih Lagi Biar Kayak Di Pabrik Pabrik Itu Encer Ini Jadi Salah Satunya Ini Kalau Kurang Encer Kasih Lagi Tidak Apa Memang Itu Tugas Tugas Itu Nah Nanti Abis Ini Katalis Tambah Katalis Pengeras Udah Jadi Ini Kan Jadi Nyatu Semua Kalau Tadinya Kan Ngumpul Lagi Satu Ya Kalau Ini Sudah Encer Misalkan Mas Punya Aku Kurang Tidak Apa Tambahin Lagi Ya Ini Jangan Takut Sudah Aku Misalkan Kurang Tambahin Lagi Ini Kira-kira Dulu Setengah Nah Ini Kalau Teman-teman Mau Maka Dikasih Pigment Warna Kalau Mau Pakai Warna Warna Orang Warna Merah Warna Hitam Dikasih Saja Nah Sudah Aku Yang Jelas Habis Ini Jangan Langsung Makan Ya Jangan Langsung Makan Bersihkan Dulu Nah Sudah Aku Nah Tuh Sudah Jadi Nanti Penggunaannya Tinggal Sampen Cari Sendok Cari Sendok Yang Apa Namanya Sendok Stand Dikasih Seberapa Kita Aduk Disini Kita Kasih Pewarna Misalkan Contoh Ini Mau Diambil Sudah Tuang Terus Kemudian Dikasih Pigment Pewarna Sedikit Aja Pewarnanya Sedikit Aduk Rata Baru Kasih Ini Katalis Katalis Fiber Kalau Mau Keras Mau Kencang Apa Namanya Cepat Kering Di 2 Sampai 10 Tetes Terserah Teman Teman Ini Misalkan Bikin 8 Tetes Kok Kurang Kurang Apa Cepat Kasih 10 Tetes Gitu Ya Nah Itu Mungkin Itu saja Saudara Aku Ini Edukasi Untuk Teman-teman Yang Mau Bikin Lem Sendiri Yang Mau Bikin Lem Sendiri Silahkan Bikin Itu pun Yang Saya Pakai Ya Mungkin Itu saja Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kata Dan Ucapan Ataupun Persandaan Yang Kurang Berkenan Atau Melukai Hati Mohon Dimaafkan Saudaraku Ya Tetap Beraktifitas Tetap Sehat Jaga Kesehatan Tetap Berbuatlah Baik Walaupun Sekecilnya Itu Sebeci Selasih Jangan Takut Berbuat Baik Hingga Hingga Kita Sampai Lupa Ya Sampai Lupa Untuk Berbuat Yang Sebaliknya Atau Berbuat Terima Kasih Kalau Edukasi Ini Membuat Teman-teman Semakin Maju Silahkan Tinggalkan Sejak Di komen Seperti Apa Monggo Entah Itu Komennya Bagus Entah Itu Komennya Sebaliknya Tetap Kami NBL Channel Edukasi Dan Kami Balas Terima Kasih Wabil Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh